Pada saat bulan Ramadan khususnya, seluruh umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa sesuai dengan syarikat Islam. Meskipun hanya satu bulan dalam setahun, tapi masih banyak umat muslim yang saat ini belum mampu menjalankan puasa sebulan penuh. Sebetulnya manfaat puasa bagi kesehatan sangatlah luar biasa lho. Sudah ada banyak sekali penelitian yang mampu membuktikan kedahsyatan puasa. Beberapa penelitian terbaru membuktikan bahwa puasa cukup efektif untuk membuang racun berbahaya dalam tubuh, detoksifikasi. Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita Bagi yang belum terbiasa berpuasa pastilah sangat sulit untuk menjalani ibadah ini satu bulan penuh. Nah agar kamu lebih termotivasi dalam menjalani puasa Ramadan, berikut saya share beberapa manfaat puasa untuk kesehatan yang sangat luar biasa. Manfaat puasa untuk kesehatan tubuh 1. Meningkatkan kemampuan otak Percaya atau tidak, puasa sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan otak kita. Beberapa studi penelitian membuktikan, puasa dapat meningkatkan neurotropik yang diturunkan oleh otak. Neurotropik inilah yang bertugas untuk membentuk sel-selotak yang baru, regenerasi. Manfaat puasa untuk otak tak hanya itu saja. Dengan berpuasa, maka hormon kartisol dalam tubuh bisa turun secara signifikan. Hormon kartisol ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang dalam jumlah besar menyebabkan stres. Jadi, bagi kamu yang sering stres coba deh atasi dengan berpuasa. 2. Dapat berpikir lebih tajam dan kreatif Puasa membuat pikiran kita menjadi lebih tenang dan melambat. Unitnya, pikiran melambat inilah yang justru membuat otak untuk berpikir lebih tajam dan kreatif. Ditinjau dari segi insting, rasa lapar adalah masalah kelanjutan hidup, sehingga wajar apabila berpuasa membuat kita berpikir lebih tajam dan kreatif. Hal semacam ini sudah dibuktikan dengan kasus sekelompok mahasiswa di University of Chicago yang diminta untuk berpuasa selama tujuh hari. Selama masa itu, terbukti bahwa kewaspadaan mental mereka meningkat drastis, dan bahkan progres mereka dalam berbagai penugasan kampus mendapatkan nilai remarkable. 3. Mendapatkan ketenangan jiwa dan cegah penyakit kronis Puasa tidak hanya soal menahan lapar dan haus saja, tapi juga amarah dan nafsu. Kondisi semacam ini membuat keadaan psikologis seseorang menjadi lebih tenang dan secara ilmiah dapat menurunkan hormon adrenalin dalam tubuh. Minimnya adrenalin akan memberikan efek positif pada tubuh seperti mencegah pembentukan kolesterol, kontraksi empedu, mencegah penyakit pembuluh darah, jantung koroner, strut, dan lain sebagainya. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, imun Banyak orang yang menganggap puasa membuat tubuh lemas dan mudah sakit. Namun, anggapan semacam ini sebenarnya salah besar. Puasa justru sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap serangan virus penyebab penyakit. Hal ini didukung dengan berbagai penelitian yang bahkan sudah umum. Ketika seseorang berpuasa kadar limfosit dalam tubuhnya akan meningkat sampai 10 kali lipat. Kondisi semacam ini memberikan pengaruh besar terhadap sistem imun tubuh, sehingga bisa disimpulkan puasa sangat baik untuk kesehatan. 5. Mengeluarkan racun dalam tubuh, detoksifikasi Pada dasarnya racun mengendap di bagian lemak tubuh kita. Ketika berpuasa, tubuh akan membakar lemak sebagai cadangan energi. Dengan demikian, secara otomatis racun berbahaya pun ikut terbakar. Apabila hal ini berlangsung selama satu bulan penuh, maka saat lebaran nanti tubuh kamu akan terasa segar dan sehat. Kamu bisa membuktikannya sendiri. 6. Menurunkan berat badan Tak usah menyiksa diri dengan melakukan diet ataupun olahraga berat. Cukup jalani puasa Senin Kamis atau Ramadan berat badan kamu akan turun drastis. Puasa membuat tubuh mendapatkan sedikit energi, karena sedikit energi inilah tubuh menggunakan cadangan energi dalam bentuk lemak sebagai penggantinya. Semakin banyak lemak yang terbakar saat berpuasa, maka akan semakin cepat turunnya berat badan kamu. Namun agar hasilnya semakin maksimal, sebaiknya kamu terapkan juga cara sehat menurunkan berat badan yang sudah saya ulasa sebelumnya. 7. Menurunkan kolesterol tinggi Apakah kamu memiliki kolesterol tinggi kebanyakan mereka yang sudah berusia 30 tahun ke atas menderita kolesterol? Menurut penelitian jono biologi cal, ternyata puasa sangat bermanfaat untuk meningkatkan HDL, kolesterol baik, dan menurunkan LDL, kolesterol jahat, dalam tubuh. 8. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Manfaat puasa selanjutnya adalah menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Seperti kita ketahui bersama, kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah dapat membuat kinerja jantung dalam memompah darah lebih berat. Dari sinilah muncul penyakit jantung koroner dan serangan jantung mematikan. Manfaat puasa untuk kesehatan jantung 9. Mencegah diabetes Meskipun tidak seganas serangan jantung, tetapi diabetes juga tetap harus kita waspadai. Karena sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kencing manis ini. Untuk mencegahnya kamu bisa melakukan puasa Ramadan sebulan penuh atau puasa Senin-Kamis secara rutin. Puasa dapat membantu tubuh membakar gula menjadi energi lebih optimal. Dengan demikian tidak ada sisa gula yang tertimbun di pembuluh darah. Baca selengkapnya mengenai gejala diabetes melitus agar kamu tahu apakah sudah terkena kencing manis atau belum. 10. Menjaga kesehatan ginjal Hampir semua organ tubuh mendapatkan manfaat dari puasa, termasuk salah satunya adalah organ ginjal. Seperti kita ketahui bersama, ginjal merupakan organ yang bertugas untuk menyaring zat berbahaya yang masuk dalam tubuh, kemudian membuangnya melalui urin. Fungsi ginjal akan menjadi maksimal apabila osmosis urin dalam tubuh mencapai 1000 HD 12.000 mg osmosis KGR. Dengan melakukan puasa, target osmosis urin tersebut akan tercapai, sehingga ibadah satu ini cukup baik untuk menjaga kesehatan ginjal jangka panjang. 11. Mengatasi sakit sendi dan encok Berpuasa dapat membantu meningkatkan produksi sel penetral alami dalam tubuh, yang pada akhirnya dapat membuat sakit encok dan sendi sedikit demi sedikit menuju kesembuhan. Beberapa penelitian membuktikan adanya korelasi antara sel penetral, pembasmi bakteri, dengan bakteri penyebab munculnya radang sendi. 12. Mengurangi kebiasaan buruk Di zaman modern seperti ini banyak masyarakat yang menjalani pola hidup kurang sehat. Misalnya merokok, konsumsi alkohol, makanan manis, instan, dan sebagainya. Puasa adalah salah satu cara tepat untuk mengubah gaya hidup tidak sehat menjadi lebih sehat. Selama menjalani kegiatan berpuasa dapat menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, dan sebagainya. 13. Meningkatkan penyerapan nutrisi Beberapa penelitian di Amerika Serikat membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan metabolisme saat seseorang berpuasa selama 10 hari. Metabolisme yang efisien berarti jumlah nutrisi terserap dari makanan semakin besar. Meningkatnya metabolisme penyerapan nutrisi tersebut ternyata disebabkan karena pengaruh hormon adiponecatin yang meningkat. Hormon ini meningkat lantaran telah terjadi kombinasi antara sahur dan puasa, sehingga memungkinkan untuk menyerap nutrisi lebih banyak. 14. Menjaga kulit tetap awet muda Menjaga kulit tetap awet muda sebetulnya muda sekali. Kamu tak perlu melakukan perawatan mahal, cukup puasa selama satu bulan saja kulit akan terlihat lebih kencang dan terhindar dari kerutan. Hal ini dapat terjadi karena puasa memicu regenerasi sel lebih cepat, terutama sel kulit baru di area wajah. Bagaimana, luar biasa kan manfaat puasa itu? Untuk mendapatkan semua manfaat di atas kamu bisa menjalani ibadah puasa Ramadan 2016 ini sebulan penuh. Percaya deh, pasti akhir bulan tubuh tambah sehat dan bersinar. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa.